Dari saya pertama jujur di sini sampai pertama dagang dapat Rp30.000, pertama saya dagang itu Rp30.000. Ya seiringnya waktu ya gitu Alhamdulillah sih, yang saya bilang sekarang sampai satu koma lah. Prinsip saya, jadangan identik dengan keuntungan. Kita itu dagang itu tidak harus dengan keuntungan besar. Insya Allah kalau seandainya kita berprinsip kepuasan konsumen diutamakan, insya Allah dengan sendirinya konsumen akan balik lagi. Biasanya bawa dua box kan. Oh ini? Iya. Dua gini? Iya dua itu, Alhamdulillah sudah satu box habis ya. Habis satu? Ini tinggal separuh lagi ya? Iya. Ini stokan ini ya? Iya. Wah ini. Iya. Rora ayam apa Bebek? Yang spesial aja Pak Angkus. Siap. Nah kalau spesial yang Rp15.000.000 ini Pak Angkus, kurang lebih kulitnya ini tetap aja pakai tiga sebetulnya ya? Oh gitu. Cuma kalau pakai dua dia nggak tertutup ya? Hmm. Pakai ini aja telur dua aja Pak ini. Campur bisa Pak Angkus? Oh bisa. Berantem nggak itu? Enggak. Cuma aduk rasa kali ya. Oke sini campur. Siap. Beda ya ukurannya agak. Beda Bangkus? Iya lah kan Bebek kan lebih ini ya. Nah kasih apa tuh Bangkus? Ini kayak bumbu rempah-rempah itu. Kalau boleh sedikit nih Bos. Apa salah satunya? Ya kayak bawang merah, bawang putih aja sih. Itu istilahnya udah kayak bumbu nenek moyang ya. Iya kan. Dari zaman POC kan itu berebutnya. Iya. Kalau ijaya dong. Pakai sayuran nggak nih Bos? Nah. Pakai sayuran? Siap siap. Jadi sayurannya pakai kol ya Pak. Iya sama daun bawang aja. Ini bawang bombay ya. Ini dari India nih? Bombay dari India. Sebetulnya ini kalau pakai bombay itu nambah cita rasa dia agak wangi ya. Aromanya itu agak ngantar. Tapi tergantung pesanan juga ada yang suka ada yang enggak. Saya syukur-syukur nggak suka. Soalnya kan itu agak lumayan harganya. Makroni. Makroni. Ini sosis ya. Ini toppingnya sendiri. Isiannya ini pangkus. Ada berapa macem nih? Sama ini dasarnya tiga dia. Sosis, kornet, sama makroni aja. Tayurnya dua aja. Ini yang dibilang bumbu penyedap itu. Apa itu? Masako. Masako tapi dia pakai Antakai tuh. Antakai tuh. Antakai tuh. Antakai ya. Yang cina itu bagus ya? Iya bukan. Antakai ya. Kalau banyak rohiko dia agak asin soalnya ya. Ada sih banyak di pasaran yang merek Antakai sampai panggang. Ada yang merek Barado. Ini apa nih? Ini kayak bubuk cabai itu. Aida? Bukan. Iya iya iya. Ini pakai mayonis ya? Ini pangkus. Ini pangkus ngomong-ngomong. Jualan apa suun aku ini? Ini pangkus. Ini pangkus ngomong-ngomong. Jualan apa suun aku ini? ini banyak yang pake nasi bisa ini? bisa, soalnya kalian kan istilahnya telur ya, bisa masuk pake laus juga nah itu rasanya gimana tuh? enak lah, rasanya di depan ada, kane-kane, kane-kane paru ini disini ada banyak nih ma, yang mana, ini blue band kan ya, amargarin lah gitu ya, mencair gitu ya iya, kalau kita ditambah minyak, biar gitu lah, biar agak, ini yang bulat-bulat ini apa nih? yang ini, ini makroni, kalau yang ini kan kornet, kalau yang itu sosis ya itu kan, itu bawang bombay, kalau kita kan pakenya kornetnya kornet ini ya, kornet merek Pigo gitu ini makroni jenisnya sama semua nih ma, sama, cuma kan tadinya bahan bakunya kan makroni goreng, cuma kan kita repus ya, supaya hasil ini, sehari bisa berapa lembar? ya kurang lebih 8 ya, setok saya 8 ini lembar, 8 lembar? 8 lembar ya, 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 bukan lembar oh, ini batasan ya, batasan hitungan ya, kalau dia kan 10 di balis ini gitu, dari sananya boleh di pasar, di pasar? udah dikirim itu? dikirim sih sebetulnya, cuma habisnya dari pasar kadang-kadang kalau bebek kan ada punya amis ya, iya, tapi kalau masalah gurih, bebek lebih gurih sebetulnya lebih, kalau mas jatuh juga ya, bebek lebih gurih ah, ya lah, itu jauh ini, parah ini wah, jiktor ini apalagi kasih manis benceng lari kenceng dulu bapak pusnadi, pertama ke Jakarta, saya 2015, kampung saya malah dagang perabot karena, ya gitulah, namanya usahakan, bangkrut lah gitu ya, istilahnya bangkrut ya, kesini dulu kan kita, ya kita ini dari, ya, siap, siap dari 150 ribu lah, gitu omset ya ya alhamdulillah lah, sekarang mah satu koma lah iya, iya gitulah tapi ya gitu, bos, butuh proses itu sampe, ini ya, meledak ya kayak bom kali belak palestin lu banyak meledak saya peko ya intinya gitu aja, mungkin ya intinya ya sabar aja ya harus ulet lah, harus tak ulang karena apa, jangan lihat orang pernah sukses, karena lihatnya perjalanannya, bos ya kalau kita lihat orang-orang sukses, tapi lihat perjalanannya nggak tetep aja karena jangan ngembang sekarang itu nggak ada instan ya kan mesti berdarah dululah ya iya, maksudnya kan dari saya pertama jujur disini sampe pertama dagang dapat duit 30 ribu iya kan pertama saya dagang itu 30 ribu ya seiringnya waktu ya gitu alhamdulillah sih yang saya bilang sekarang sampai satu koma lah gitu oh bos biasa ya banyak minyak memangnya banyak minyak memangnya iya ini oil oil anjay cili ya bukan cili bukan cili mas, cabel oh iya, cili-cili kurang jauh ya teman-teman ini baru kejauh nih berarti kalau ini cili-cilian ya iya mah yang suka aku terbuka ewe cili-cilian itu aja iya yang bikin kane itu bos nah iya mah bikin apa? yang bikin kane hahaha 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 oke ini makaroni-makaroni ini makaroni ini oh iya ini direbus dulu sebelumnya direbus ini ya minimal agak lama juga sih soalnya kan dia dari ininya makaroni goreng ya itu apa tuh pangkus? ini kornet kornet iya ini bikin yang berapa nih pangkus? yang ini yang 7000 7000 iya sebesar ini pangkus? iya nah itu apa nih pangkus? yang ini kayak ini penyedapnya itu kayak penyedapnya yang guri-guri itulah oh yang guri-guri nyoy guri-guri nyoy betul eee tepuk apa bumbu apa? merk antaka ya antaka ya sabi pangkang ya banyak kok di pasaran itu banyak kok di pasaran itu iya iya ini berapa nih mak? nah ini 7000 ibu pak iya 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 mentega 1 1 ini kalau pakai nasi kanek ya kanek ada paru tapi banyak bangkus yang pakai nasi ya tergantung sih kalau karena disini mah susah juga ya kadang-kadang anak-anak sekolah itu suka bawa nasinya doang kan ya bisa pakai lauk bisa pakai lauk juga ini ini bakang apa ini mah? hahaha pakai nabokin nubana hahaha kalau kalau menurut saya prinsip saya jadangan identik dengan keuntungan maksudnya gini kita itu dagang itu tidak harus dengan keuntungan besar insya Allah kalau seandainya kita berprinsip kepuasan konsumen diutamakan diprioritaskan insya Allah dengan sendirinya konsumen akan balik lagi jadi yang penting dalam marketing itu sebenarnya informasi mulut ke mulut udah gini abang punya bawa temen oh enak sana enak sana enak sana yuk nah gerombolan nah inilah yang disebut marketing yang paling bermutu itu disitu nah satu gitu keduanya ya maaf ya kayaknya saya tahu bukan gitu menurut pengalaman saya kita juga harus simpel dalam pelayanan jangan terlalu jutek lah ah ah kita musah tuh nah gini bang kalau misalnya anak sekolah ini arah alurnya itu kemana icak anak sekolah ya memang kalau secara materi itu bukan hal biasa yang relatif ya tapi saya tetap bersyukur dalam matian ya mungkin saya sekarang udah punya anak keempat ya minima mengenyam sampai bangku SMA ya itu aja ya Alhamdulillah saya bersyukur untuk mendutupi kehidupan sehari-hari untuk keluarga ya Alhamdulillah ada pun kayak orang beli ini beli itu ya biasa-biasa aja teragi apa ya yang Terima kasih.